Beredar video diduga polisi gadungan menilang dan meminta surat-surat pengendara di Jakarta Pusat, publik diminta waspada. Viral sebuah video mengenai polisi yang diduga gadungan di sekitaran Roksi Cideng, Jakarta Pusat. Polisi gadungan tersebut bukan hanya memakai pakaian lengkap polisi, namun juga menghentikan kendaraan untuk meminta surat-suratnya. Pada video diunggah oleh akun Instagram Eterang Media, terlihat seorang pria mengenakan pakaian polisi. Dia tengah menghentikan sebuah mobil silver untuk menanyai surat-surat. Pengendara lain yang merekam polisi gadungan tersebut meneriaknya pemilik mobil silver untuk berhati-hati. Guys, dia bukan polisi asli. Hati-hati, dia bukan polisi asli woy, jangan mau, teriak perekam pada pengendara mobil silver tersebut. Menurut perekam video, dia meminta agar orang berhati-hati dengan polisi gadungan tersebut. Buat semuanya, hati-hati ya, saya pernah diberhentiin orang ini di reaksi, daerah Cideng, dan ngakunya polisi padahal bukan. Tulisnya dalam video. Waktu itu, saya tidak sempat merekam kejadian karena masih shock. Apa salah saya diberhentiin gitu aja dengan alasan lo cek surat saya. Dan karena saya bilang keluarga Polri, dia takut dan langsung pergi. Tambahnya. Setelah kejadian tersebut, mereka menyatakan ingin segera bertemu dengan polisi gadungan itu lagi. Semoga cepat ketangkap ya orang ini, imbunya lagi. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Kenapa enggak turun sekalian mbak, terus bikin malu dia, komentar warganet. Asli enggak asli, kalau direkam ya ngeper juga, imbu warganet. Di lengannya enggak ada dari satu orang lintas. Kosongan kanan kiri udah jelas banget sih itu, tambah yang lain. Terima kasih telah menonton!